Halo guys, kembali lagi di channel Praktek Autodidak. Pada video kali ini adalah cara mengatasi permasalahan touchpad laptop yang tidak berfungsi. Bisa kalian lihat, touchpadnya saya gerakan tapi tetap tidak bisa menggerakkan kursor di layar. Di sini saya mencoba menggunakan mouse eksternal. Dan bisa kalian lihat, kursor di layar masih berfungsi. Oke, saya sub down dulu laptopnya dan kemudian kita mencoba memperbaiki permasalahan ini. Di sini laptopnya sudah dibongkar ya. Jika belum tahu cara membongkar laptop, kalian bisa lihat videonya di podok kanan atas. Pada pun langkah awal, saya mencoba mengecek bagian komponen dalam blok sebelum menuju konekternya menggunakan multimeter. Untuk memeriksa tiap bagian komponen tersebut apakah ada yang short atau sedang lemah. Oke, sepertinya tidak ada masalah dari si mainboard. Kemudian kita lepas kabel fleksiblenya. Lalu bersihkan pin konektornya menggunakan kuas. Langkah selanjutnya kita akan mengecek bagian modul touchpad. Sedikit catatan, kalian bisa melewati langkah ini jika belum memahami elektronika dan langsung ke langkah terakhir yaitu mengganti kabel fleksibel. Oke lanjut, kita buka terlebih dahulu para kad yang menutup modul berwarna putih ini. Selanjutnya saya cek kembali tiap-tiap komponen S&D dan jalur IC-nya. Namun saya masih tidak menemukan permasalahan dari sisi modulnya. Seperti pada pembahasan saya tadi, langkah terakhir yaitu mengganti kabel fleksibelnya. Tarik pengunci berwarna hitam ke atas dan masukkan kabel fleks, setelah itu kunci kembali. Kuningan ujung kabel harus menyentuh kontak di dalam konektor. Jadi usahakan plastik kecil berwarna biru ini tidak dilepas. Lakukan hal yang sama saat memasang kabelnya dari sisi mainboard. Oke, disini saya mencoba memasang kembali casing laptopnya dan memulai melakukan pengujian. Untuk perawatan, sebaiknya kita bersihkan dulu debu yang menempel pada casing. Kita 굉장히 banyak memasang antik video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan rasa saya jangan lupa untuk saya menung ye atas dengan ty気 коп sanitizer yang ter сюsh�my. Saya jangan lupa untuk anda menbuiltk Montand Abi expiration. Saya jangan lupa untuk menyedihkan kabel jatuh, tapi di atas dan sini. Saya nonam pula kunci live juga tidak boleh untuk menempelnya dari sisi mainboard, dan bagiandiri dari umiram umm bus fox tidak di jatuh, Oke saya coba nyalakan kembali dan mencoba testing Oke bisa kalian lihat touchpadnya sudah berfungsi normal ya dari sisi kursor ataupun tombol klik kanan dan kirinya Jadi kesimpulannya penyebab touchpad yang tidak berfungsi pada pemasangan ini disebabkan dari sisi hardware yaitu kabel fleksibelnya yang sudah rusak ataupun konektor kabelnya yang kotor walaupun masih ada faktor lain yang menyebabkan touchpad tidak berfungsi seperti dari sisi software Tapi maaf tidak saya bahas ya karena pemasangan yang terjadi pada saya kali ini ada di sisi hardware Oke semoga bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Salam Atec Otorida Terima kasih telah menonton